selamat menikmati tapi sebelum masuk ke ceritanya kita harus berdoa dulu ya ini dia selengkapnya ajeng nama samaran adalah perempuan muda yang kala itu mencoba peruntungan di kota Bogor sebagai buruh pabrik karena wajah yang menarik dan pengalaman kerja ajeng di pabrik-pabrik konveksi sebelumnya membuat ajeng mudah untuk mendapatkan pekerjaan di kota tersebut bermodalkan ekat dan pengalamannya ajeng perempuan manis 20 tahun itu melamat pekerjaan sebagai penjahit di sebuah pabrik tekstil usahanya pun membuahkan hasil awalnya ia diterima sebagai buruh harian lepas biasa namun karena ketekunan dan kecepatan pekerjaannya ia pun dengan cepat dipilih menjadi supervisor QC cahit di pabriknya banyak yang iri dengan ajeng ada pula yang sering memperguncingkan kinerja ajeng atau memfitnah ajeng mengguna-gunai atasan bahkan dengan tega menuduh ajeng memiliki hubungan terlarang dengan atasannya ajeng mudah kala itu berusaha tidak mendengarkan suara-suara sumbang dari teman-temannya di pabrik tekstil itu ia berusaha keras memenuhi target kebutuhan dari pabrik itu tanpa ia perdulikan orang lain karena kerasnya terpahan isu yang tidak sedap ajeng akhirnya harus pasrah ia tidak memiliki seorang pun sahabat dari divisinya setiap ajeng berusaha tersenyum atau menyapa teman-temannya seperti menganggap acuh segala upaya baik ajeng sering ajeng ditinggalkan dan dibiarkan sendirian saat istirahat kerja ajeng gadis manis itu lambatlah merasa risih dengan perilaku orang-orang di sekitarnya ia tak mengerti mengapa ia sebegitu dibencinya padahal ia hanya melakukan yang terbaik yang bisa ia lakukan untuk pekerjaan alih-alih semua hal baik sudah dicoba ajeng untuk meyakinkan teman-temannya jika tuduhan itu tidaklah benar ajeng muda malah semakin dipergunjingkan dan dikucilkan kini ajeng merasa sudah tidak betah lagi berada dalam lingkungan pekerjaan toksik itu ia mencoba meluapkan apa yang ia rasa tetapi percuma takkan ada satupun yang percaya akhirnya ajeng memutuskan untuk mengundurkan diri ya mereka memang telah merasa menang dari ajeng hingga ketika waktu mereka tahu ajeng mengundurkan diri semua karyawan dari divisi jahit bersorak-sorai bergembira di sisi lain ada seseorang yang awalnya ingin menghibur ajeng sebut saja Gita Gita adalah wanita cantik bagian administrasi kantor ia hanya mengenal ajeng selewat saja tetapi karena saat itu santer desas-desus tentang ajeng yang tak sedap Gita semakin penasaran dengan kepribadian ajeng yang sebenarnya akhirnya Gita memutuskan untuk menemui ajeng di kos-kosan dekat pabrik tekstil itu assalamualaikum mbak sapa Gita ya walaikumsalam siapa ya yang tiba-tiba dateng tanya ajeng dalam hati oh mbak Gita ya ada apa mbak ayo mari masuk suara ajeng mempersilahkan masuk perbincangan ringan pun mulai mengalir dari sekedar basa-basi menanyakan kabar hingga Gita masuk ke dalam topik pembahasan inti mengapa ajeng tiba-tiba resign dengan mata yang berkaca-kaca sesekali ajeng menjelaskan kenapa ia harus resign ia tidak tahan dengan perilaku karyawan yang ada di visinya Gita yang terketuk pintu hatinya mencoba mengusap-usap punggung ajeng ia paham bagaimana kerasnya saingan dalam pekerjaan kemudian pebicaraan berlanjut saat Gita menanyakan apakah ajeng sudah memiliki pekerjaan lain ajeng hanya menggelengkan kepalanya ia seperti masih agak trauma mencari pekerjaan lain untuk makan pun terkadang ajeng masih belum menafsu jika teringat akan hal pilu itu Gita mengangguk-ngangguk ia berjanji jika ada loangan pekerjaan ia akan segera memberitahu ajeng sesegera mungkin dari awal percakapan dan perjumpaan itu kini hubungan pertemanan Gita dan ajeng seperti mulai akrab ketika istirahat Gita sering menumpang istirahat atau sekedar makan siang di tempat ajeng ajeng yang memang perantau seorang diri sangat bahagia kini ia memiliki sahabat baru hari terus bergulir kebutuhan makan dan lain-lain harus dipenuhi uang tabungan ajeng dari hasil kerja kemarin semakin menipis ajeng pun mulai agak bingung karena memang saat itu ia masih belum memiliki pekerjaan teluk kesah itu ia ceritakan kepada Gita bak seorang sahabat ia mencarikan ajeng sebuah jalan keluar jalan yang mereka keanggap itu akan menghasilkan rezeki berlimpah tetapi ini adalah awal jalan menuju jurang kemaksiatan untuk ajeng jeng lo mau dapet duit gede gak kerjanya gampang kok tinggal temenin temenin bos aja gitu ajeng yang memang saat itu masih polos ia tidak mengerti apa maksud Gita iya maksud gue lo kerja entertain gitu temenin bos bos dari luar negeri yang datang ke indonesia mau cari hiburan ujar Gita oh baru denger mbak ada kerjaan gitu lalu bayarannya gimana tanya polos ajeng ini sifatnya freelance kok bayarannya per jam tapi gede loh jeng karena terdesak biaya kebutuhan sehari-hari akhirnya ajeng menyetujui tawaran itu nah lu siap-siap besok jam 4 sore habis pulang pabrik gue hantar lu ke jakarta jeng gue kenalin sama bos gue mama yanti eh jeng pake baju yang paling bagus ya pokoknya inget loh ini dunia entertain jadi penampilan harus maksimal sesampainya di ibu kota nan megah itu ajeng hanya mengikuti kemana langkah kaki gita membawanya gita dan ajeng dijemput oleh mama yanti menuju ke apartemennya di jakarta barat disana ajeng diperlakukan dengan baik oleh mama yanti menurutnya mama yanti adalah orang yang sangat ramah dan humoris hingga suasana canggung awal perjumpaan agak mencair mama yanti pun berkata jeng baju norak amat gak ada yang bagusan dikit apa lokasi oke tapi duh ini baju kam seupai banget gue poles ya jeng biar lebih oke ajeng hanya tertawa kecil dan mengikuti apa yang diminta oleh mama yanti segera mama yanti mencarikan gaun-gaun cantik yang sudah tidak terpakai tak lupa mengenakan ajeng tas dan sepatu agar penampilannya semakin oke terbesit tanya oleh ajeng pekerjaan seperti apa yang akan dia kerjakan tetapi melihat perilaku kita dan mama yanti sulit rasanya menerima jika mereka berdua ini jahat tara nih ngaca jeng sip kan pilihan mama yanti ucapan mama yanti mengagetkan ajeng dari lamunan sungguh ajeng gadis ruguh itu menjelma seperti ratu semalam terlihat lekuk tubuh ajeng yang seksi aduhai ditambah kesan glamournya dari tas dan sepatu yang dikenakan ajeng walaupun barang bekas mama yanti teman-teman kita tertegun dan berkata wih mantep ini mam customer bakalan suka untungnya ajeng tidak mendengar ucapan kita karena fokus dengan keindahan tubuhnya yang terpampang jelas dicermin pada pukul 11 malam ajeng diajak ke sebuah diskotik awalnya ajeng agak sedikit takut tetapi karena memang sudah terlanjur ia mengikuti saja gita dan mama yanti membawanya sehingga cerita ia diperkenalkan kepada mr kenji ia adalah bos jepang yang sedang bertugas di indonesia ajeng yang kala itu masih kikuk dengan mr kenji dibisiki sesuatu oleh gita eh lu biasa aja jeng anggap mr kenji ini pacar lu yang baru ketemu lagi ya duduknya deket-deketan lah sama dia lu tuangin minuman ke gelas mr kenji kalau kosong ya sambil senyum manis merayu gitu basa-basi busuk deh pokoknya perahan ajeng sudah mulai menyesuaikan diri berbasa-basi dan merayu mr kenji ketika suasana mulai semakin larut mama yanti memberikan setengah obat yang harus diminum ajeng nih minum dulu obat vitamin supaya gak masuk angin lu kan pake-pakaian kebuka jadi harus minum ini biar gak dingin segera obat itu ia minum ada rasa yang tidak biasa dari tubuhnya ajeng merasa sangat bahagia dan seperti masuk ke dunia baru dan ditambah dentuman keras alunan diskotik ajeng merasa dirinya udah nge-fly inilah yang ia tunggu-tunggu perasaan bebas dari rasa tertekan selama ini yang ia rasakan menjelang subuh ajeng kembali diantar ke apartemen mama yanti dalam kondisi mabuk mr kenji yang puas dengan ajeng ia memberi tips serta uang yang besar kepada ajeng dan mama yanti walaupun malam itu tidak ada persatubuhan tetap saja ajeng kini sudah memasuki curang hitam setelah bangun di siang hari ajeng kembali menemui mama yanti ia bekerja ia berkata jika pekerjaan itu akan ia ambil kembali jika ada panggilan dari mama yanti untuk menemani bos-bos ajeng sadar ia tidak harus bersusah payah bekerja hasilnya pun jauh lebih besar ia dapatkan dibanding saat ia bekerja di pabrik baiklah say kamu jadi anak buah tetap mama yanti ya sekarang eh ngomong-ngomong gimana masih pusing gak jeng kalau lanjut malam ini gimana ke disko lagi siap mam ajeng bisa kok sebutnya mantap seiring bergulirnya waktu ajeng semakin dikenal diantara tamu mama yanti ajeng pun memutuskan untuk pindah kos-kosanya dengan menetap di daerah mangga besar yakarta pekerjaannya sebagai freelance mama yanti cukup menghidupi ia di kota besar tanpa kekurangan suatu apapun gita sahabatnya kini menaruh rasa iri kepada ajeng menurut gita ajeng hanyalah kacang yang rupa kulit berkali-kali gita menghasut mama yanti untuk tidak memberikan job kepada ajeng tetapi karena kecantikan dan kemolekan tubuh ajeng lagi dan lagi para tamu hidung belang memilih ajeng untuk menemani mereka rasa iri itu pun membuat gita mengirimkan guna-guna kepada ajeng kaki ajeng seperti tidak bisa berjalan bahkan ketika ajeng pergi ke kamar mandi pun rasanya ada banyak pecahan beling yang ia injak rasanya perih dan teramat sakit karena hampir seminggu ajeng tidak bekerja pendapatan mama yanti semakin menurun mama yanti akhirnya memutuskan pergi ke orang pintar sebelumnya sudah dibawa ke dokter ya teman-teman tapi gak ada perubahan apa-apa paranormal itu mengungkapkan jika ajeng terkena ilmu santet sang paranormal mengatakan pula jika pelakunya adalah teman ajeng ajeng mengerti itu pastilah perbuatan gita karena hanya gita satu-satunya sahabat ajeng di tempat itu pula sang paranormal menawarkan jasa pasang susuk kepada ajeng sontak ajeng langsung menerima tawaran itu dengan senang hati baginya tamu mama yanti akan semakin banyak yang menggunakan jasa dirinya ajeng yang kini semakin memantapkan dirinya berterjun ke dunia malam ia sudah tidak berpikir tentang apapun lagi ajeng semakin tergiur dengan kenikmatan dunia segala ubat-ubatan terlarang pun ia gunakan ia pun meninggalkan kewajibannya beribadah kepada Tuhan bagi ajeng ini adalah surga dunia ia bisa merasa bebas dari orang-orang munafik yang mencibirnya bebas dari hidup yang pas-pasan ia bisa dengan mudah membeli apa yang ia ingin beli tanpa harus menunggu uang gaji bulanan yang hanya akan cukup untuk bayar kontrakan dan makan seadanya ajeng suka tertawa-tawa keras ia merasa berhasil bangkit dari keterpurukan sifat ajeng pun semakin berubah sudah tidak ada lagi ajeng yang lugu polos dan bekerja keras ajeng yang sekarang adalah wanita yang materialistis dan sangat ambisius karena menurutnya segala sesuatu akan indah jika punya uang banyak mama yanti yang dari awal mengorongitkan ajeng di dalam dunia hitam dengan mudah ajeng hianati ajeng merasa mama yanti mengeruk keuntungan sendiri dari hasil keringat ajeng ajeng melaporkan mama yanti membawa narkoba hingga masuklah mama yanti ke dalam penjara ajeng kini dengan senang hati menerima pekerjaan barunya sekaligus melebarkan sayapnya yaitu sebagai psk kelas kakap yang banyak digunakan jasanya oleh para bos-bos ataupun para pejabat-pejabat daerah yang sedang berkunjung ke kota pikiran ajeng sudah dibutakan apapun akan ajeng lakukan demi uang dan uang berlimpah sampai pada akhirnya ia mencari dukun yang bisa membuatnya tambah kaya dan kaya lagi dari dunia hitam sang dukun menawarkan perjanjian kepada ajeng untuk menggunakan jenglot jenglot dipercaya akan bisa menarik minat lawan jenis dan bisa membuat orang yang dituju bertekuk lutut bisa dibilang khasiat jenglot ini lebih ampuh daripada susuk yang selama ini menempel di dalam tubuh ajeng persyaratan penggunaan jenglot adalah dengan memberi makan sang jenglot dengan darah khusus golongan o darah itu dengan mudah ajeng dapatkan dari pmi seharga 900 ribu per bulannya dan pada malam-malam tertentu sang jenglot harus diberikan sesaji juga dimandikan kembang 7 rupa khususnya di malam 1 suruh semua persyaratan itu pun sanggup ajeng ikuti beberapa hari setelah menggunakan jenglot ajeng merasa ia mendapatkan berkali-kali lebih banyak daripada biasanya ia semakin bersemangat hidup dan berkecimpung di dunia hitam hingga suatu ketika sang jenglot tidak hanya meminta makan darah tetapi yang ajeng rasakan hampir setiap malam tubuhnya seperti digerayangi makhluk hitam tinggi besar dan berbulu dan bahkan makhluk itu seperti mohon maaf ikut menyetupui ajeng tetapi kala itu ajeng seperti tidak bisa bergerak ajeng berkali-kali meronta namun apalah daya sosok hitam mengerikan itu seperti hewan buas yang memperkesat tubuh ajeng lambat laun ajeng menerima banyak teror dari makhluk jenglot itu ia selalu mendengar bisikan-bisikan atau melihat sosok si jenglot yang besar hitam mengerikan ada di sudut kamar ajeng yang sudah mulai sangat terganggu memutuskan kembali menemui dukun itu ia meminta sang dukun mengambil kembali sang jenglot setelah ia beli sang dukun hanya tertawa kamu kamu sudah melakukan perjanjian dengan jenglot walaupun si tubuh jenglot ini kamu kembalikan kamu akan tetap diikuti sekarang pulanglah bercuma saja kamu memintaku membatalkan perjanjian itu ajeng dibuat kesal oleh si dukun itu akhirnya jenglot itu dibuang oleh ajeng ke sungai selesai perjanjian ku denganmu jenglot teriaknya sesudah itu ajeng seperti biasa melakukan aktivitasnya kembali ia bermabuk-mabukan sambil menemani para tamu hidung belak tetapi ajeng melihat sosok jenglot itu mencekik dirinya hingga ajeng tak sadarkan diri ketika ajeng terbangun ia sudah berada di rumah sakit selama dua hari menurut sang dokter ajeng mengalami overdosis untungnya ajeng masih tertolong di saat itu pula pintu hatinya mulai terketuk ada rasa pilu yang menyeruak di dalam dada ajeng ia mengingat kembali selama hampir empat tahun dirinya berkecimpung dalam jurang hitam tangis air mata mulai menetes dari pipi ajeng ajeng bertekad untuk mengakhiri semua kisah kelamnya setelah ia sembuh ia sangat bersyukur masih diberikan kesempatan oleh sang pencipta untuk bertobat dan kembali ke jalan yang benar perlahan kondisi ajeng semakin pulih ajeng kembali memakai mukena yang sudah lama ia tidak gunakan ia bersucut di atas sajada memohon ampun kepada Allah semua dunia hitam perlahan ia tinggalkan tetapi semakin ajeng mendegatkan diri kepada yang maha kuasa sosok itu semakin sering menyiksa dan meneror ajeng saat pagi sering ajeng menemui tubuhnya dipenuhi luka lebam dan cakaran terkadang ajeng seperti merasa sangat lelah walaupun sudah tidur semalaman ia pun masih sering diteror oleh si sosok hitam itu hal-hal tersebut membuat ajeng memutuskan untuk merukiah dirinya dan benar saja saat itu ada lima orang yang memegangi tubuh ajeng saat ajeng tidak sadar ia merasa seperti ada yang memukuli tubuhnya dengan keras sang ustad terus mengumandangkan doa-doa dan ayat suci tak peduli bagaimanapun tubuh ajeng merontah-rontah setelah melakukan rukiah yang menegangkan itu selama hampir tiga jam keluarlah si iblis cenglot itu dan dikeluarkanlah susuk-susuk yang menempel pada tubuh ajeng ajeng kini terkulai lemas dilihatnya sekitar ada rasa damai di hati ajeng ia melihat kembali ke dalam masjid yang sudah lama tak pernah ia pijakan lagi akhirnya ajeng kini tobat dan meninggalkan benar-benar dunia hitam kini ajeng punya usaha makanan ya dari hasil ia bekerja halal dan ajeng juga sudah menikah bersyukurnya si suami begitu sangat mencintai ajeng tanpa pernah mengungkit masa lalu ajeng pesannya tidak ada jalan pintas yang membawa kebahagiaan kekayaan semua yang ditawarkan oleh iblis bersifat sementara yang membuatmu semakin jatuh dalam lembah dosa sampai disini dulu ya teman-teman saya pamit untuk diri terima kasih sang penulis malam terima kasih teman-teman udah mau menikah kisah-kisah misteri disini sampai jumpa di kisah lain ya tetapi tak tersejarah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah wabarakatuh selamat menikah 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 selamat menikah